Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya Kali ini kita akan belajar konstruk tiga terkait dengan beberapa hal yang belum kita bahas sebelumnya Hari ini kita akan membahas tentang button dan perna-perniknya Yaitu bagaimana membuat tombol agar bisa loncat antara halaman Kemudian membuat tombol yang dianimasikan Kemudian menggunakan tombol itu untuk menjalankan dan menghentikan musik Oke kita mulai saja Jadi nanti ini preview saja Nanti kita mulai lagi dari awal Biar kita bisa mengikuti dengan baik dari awal Ini saya tutup saja Oke kita mulai aplikasi konstruk tiganya Nah kita buat proyek baru Di sini untuk proyek baru itu kita buat dengan nama misalkan Multimedia Edukasi gitu ya Viewportnya segini landscape-nya Ini aja nanti kita atur saja Viewport dan landscape-nya nanti sama ya Tidak berbeda Jadi di sini pertama kita akan membuat layout Layar dulu Ini kemarin ada yang tanya apa layarnya hilang? Gimana cara mengaktifkannya? Ini kalau misalkan hilang Misalkan ini ditutup ya Anda bisa memanggil kembali layar itu tempatnya di sini Menu View Kemudian ini layar Nah terus gimana apa? Kok nggak nempel ya? Ditempel aja ke sini Ini aja lah ya Seharusnya bisa Nah gitu loh Nah sudah Ini layarnya Nah layar ini Pertama kita akan rename menjadi background Bigground Kemudian kita buat add top layer Namanya adalah Tombol gitu aja ya Tombol Oke Untuk background kita tambahkan Kita masukkan background-nya Kita klik dua kali Kemudian pilih Ini tile background Klik aja Kemudian open Kita masuk ke halaman Gambar-gambar Ini saya nemu di internet Anda bisa ambil background Anda bebas Sudah kita tutup aja Kemudian Oh iya ini untuk layout ini Layout ini bisa kita rename menjadi background Ini ya Big Background Oke Background ini Size-nya kita perkecil ya Kita perkecil menjadi Berapa? 1280 Kali 720 Oke Nah Ini aja Untuk viewport-nya juga Kita perkecil nanti Ini kita Posisikan 0,0 Biar di pojok gitu ya Kita perbesar Ini besarnya juga Segini Oke Nah ini ya Ini 1780 harusnya Tapi oke lah Segini aja cukup Insya Allah Cukup Oke Kemudian Kalau sudah Ini ada di Background ya Ngeceknya ini Kita Kalau ini kita tutup Hilang Berarti ini benar Dia di background Kemudian Kita tambahkan juga Di background itu Misalkan Karena ini Kalau kita jalankan Dia langsung muncul aja gitu ya Kita bisa tambahkan Fit ya Biar nanti munculnya Fit Atau Fit Apa sih fit Kita kasih efek aja Efek Efek Kemudian Eh Bukan ya Sorry Namanya Bukan efek Tapi behavior Nah ini kesini Klik behavior Objeknya dulu Yang di klik ya Behavior Fit Nah ini ada Fit Kasih fit Timenya Misalkan 2 Hasilnya Nah Seperti ini Maksud saya Loh kok hilang Ini Jadi jangan sampai Fade outnya Diaktifkan Fade outnya 0 ya Biar tidak hilang Jangan destroy juga Destroynya Dihilangkan centangnya Oke Sudah Kita bisa tambahkan Text juga Text bisa Diketik langsung Dari sini Jangan klik 2 kali Kemudian pilih text Pilih text Seperti ini Textnya Apa itu namanya Properties Yang disini Kita bisa ketikan Selamat datang Apakah Harus selamat datang Ya Tidak juga Bebas saja Nanti bagaimana Kemudian fontnya Ini Karena Text Itu Kita Tidak Flexible ya Terkait dengan textnya Bisa sangat biasa Kita bisa buat Nanti textnya disini Di Corel Ini kebetulan Saya juga baru buat Kita bisa buat disini Nanti Textnya Biar bagus Kita jadikan gambar Dan kita masukkan Biar cepat Ini aja Oke Kemudian Kalau sudah Ini selamat datang Juga bisa kita beri behavior Dengan fade Juga Biar Tidak Apa ya Saying clear Apa sih Yaitulah pokoknya ya Fadenya ini tiga Misalkan Nanti munculnya Agak telat Untuk textnya Set Nah Seperti ini Nah sama Ini jangan lupa Untuk Selamat datang Fadenya itu Fadenya di Nolkan Dan Destroynya Dihilangkan Centangnya Sudah selesai Sekarang Kita masuk ke Tombol Di tombol ini Nanti rencananya Setelah klik tombol Dia akan pindah Ke Halaman baru Halaman barunya Kita buat dulu ya Halaman barunya Kita buat dulu Caranya di layout Klik kanan Kemudian Add layout Kemudian add event sheet Oke Disini di layout Dileaut Satu ini Kita rename Menjadi Main menu Nah Di main menu ini Nanti Kita akan Membuat dua layar lagi Layar ini Kita rename Menjadi big ground Kemudian Kita buat layer baru Yang satunya adalah Tombol juga Ya Oke Nah Di big ground ini Sama Kita Geser aja Telnya Kemudian posisinya Kita buat Berapa 0,0 Oke Nah Ini kita Klik Control Roll down Pake mouse ya Oh iya Ini Besarnya Masih belum sesuai Kita bisa Opas Dari sini aja Copy Kemudian main menu Paste Enter Oke Sip Nah Di sini Nanti Kita akan Memasukkan Beberapa Tombol Yang mana Tombolnya itu Ada Yang sudah Saya siapkan Di sini Evaluasi Kompetensi Dan materi Oke Tombol Start dulu Nah Sebenarnya kita Kita bisa Kita bisa download Tombol-tombol Seperti ini Dari Dari internet ya Tapi Untuk beberapa hal Memang Sebenarnya Game yang dibuat itu Untuk Asetnya itu Buat sendiri Dan tombol Seperti ini Nanti Ini saya Letakkan Saya share juga Nanti Agar Anda Bisa edit Gampang sekali Sebenarnya buat Tombol Kayak gini ya Kita Misalkan ini ada Di sini Kita bisa Simpan salah satu Aja Ini klik kanan Ini kita Block dulu Kemudian Pilih file Kemudian Pilih Export Jangan lupa Ini dicentang Selected only Nah Tombol Start Ini Misalkan Saya rename aja Start gitu ya Start Jangan lupa Untuk PNG Agar Latar Latar belakang Kita Tidak kelihatan Big roundnya Maksudnya Nah Muncul seperti ini Kita oke aja Sudah Selesai Oke Kemudian Sekarang kita Masukkan Semua Semua Sprite ya Semua sprite Yang ada Caranya bisa Kita langsung Panggil Di sini Bukan ini Bukan ini Asset game ya Semua sprite Yang dibutuhkan Yaitu ini Kebetulan tadi Semua sudah Saya buat Ya ini Kita Tarik aja Oke Evaluasi Dan tombol ini Kita tarik Dan kita Masukkan ke Sini Oke Nah Kalau kita Panggil Seperti ini Dia nanti Akan muncul Kayak gini ya Akan muncul Kayak gini Dan ini Sebenarnya Ada beberapa Cara sih Cara yang Kayak gini Itu berguna Ketika Memang Dia memiliki Behavior yang Sama Dan Tidak berbeda Beda Tapi Kalau Seperti ini Khusus untuk Tombol Sebaiknya Ini dihindari Ya Jadi saya Hapus Saya harus Memasukkan Satu per Satu Tadi yang Sudah adalah Yang hijau Kemudian Yang Ini Tombol materi Kemudian Yang Biru Oke Start Sudah ya Ini saya Hapus disini Dia tidak akan Menghapus Di Object type Di projectnya Tidak akan Tidak terhapus Jangan Khawatir Oke Ini masih Di halaman Kita kembali Ke halaman Background Oke Halaman background Kita panggil Untuk Tombol apa Tombol startnya Kita panggil Nah Oke Terlalu besar Kita bisa Perkecil Tekan Shift ya Biar Dimensinya Tidak berubah Ini bisa kita Perkecil lagi Ini masih Terlihat Sangat Ya Wiss Gini aja Gitu Gak apa-apa Nanti bisa Dikembangkan Dengan lebih keren lagi Ini kalau Diklik start Akan pindah Ke Main menu Kesini Oke Caranya Gimana Caranya Kita beri action Dulu Untuk start Ini Agar Ketika Start Ini Diklik Nanti Akan Muncul Animasi Animasinya Misalkan Zoom Skill Gitu ya Size Membesar Misalkan Caranya Pertama Tombol ini Kita klik Kemudian Kita buat Instance Variable Disini Ketik Saya ulangi ya Start Kemudian Add Instance Variable Kemudian Disini Kita Beri Nama Ukuran X Ini adalah Variable Untuk Tombol ini Oke Kemudian Kita Tambahkan Lagi Add New Instance Variable Ukuran Y Oke Kita Oke Sudah Nah Setelah Itu Jangan lupa Untuk Kita klik lagi Behaviornya Kita tambahkan Namanya Adalah Twin Twin Nah ini Twin Add Sudah Selesai Nah Sekarang Ini kalau kita Jalankan Dia tidak akan Ngapain Karena Karena memang Belum diapa-apakan Maka Perlu kita Masuk ke Event Sheet Dulu Ini kalau Tombol Silahkan Tombol Bener Event Sheet Disini Kita Tambahkan Event Event Yang pertama Adalah Ketika Kita pilih Sistem Ketika On Start of Layout Ketika layout Dimulai Atau Diaktifkan Apa yang Dilakukan Yang pertama Adalah Tombol Start Ini Tombol Start Ini Value Atau Nilainya Itu Ini Untuk Ukuran X Adalah Sesuai Self Ukuran Ya Ukuran Atau Lokasi Lokasi Oke Ukuran Self Berarti Kalau Kalau Ukuran Berarti Lebar Lebarnya Self Width Ini Artinya Adalah Ya Selebar Ketika Dimulai Lebarnya Dicakat Gitu Lebarnya Sama Tingginya Juga Tombol Start Set Value Untuk Y Adalah Self H Atau Tinggi Dicatat Yang Sesuai Dengan Kita Setting Setelah Itu Setelah Itu Ketika Tombol Ini Ditekan Ketika Tombol Ini Start Ini Ditekan Nah Tekannya Pake Apa Ada Dua Cara Yang Pertama Kita Bisa Gunakan Mouse Disini Klik Klik Dua Kali Disini Ada Namanya Mouse Ada Namanya Touch Kalau Mouse Itu Kelemahannya Adalah Game Ini Atau Aplikasi Atau Game Kita Yang Kita Buat Itu Hanya Bisa Menerimain Emputan Dari Mouse Yaitu Dari PC Atau Laptop Tapi Kalau Touch Ini Bisa Semua Pake Ketika Sudah Kita Add Maka Kita Bisa Panggil Touch Itu Disini Add Event Touch Apa Ketika Menyentuh Atau Memegang Object Ini Touch Object 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 Tombol Start Apa Yang Dilakukan Yang Dilakukan Adalah Kita Tombol Start Kita Aktifkan Tuen Nya Tuenya Ada Dua Nah Disini Propertinya Ada Position Size Sama Skill Kita Pilih Tadi Adalah Position Eh Sorry Size Ya Ya kan Width Width Sama Hik Berarti Kita Pilih Size Ukuran Kemudian Untuk X Adalah X Adalah Self Ini Tadi Ukuran Ukuran X Plus Ini Kita Tambahkan Plus 50 Nah Kayak Gini Ini Kita Bisa Kopas Ini Kita Ukuran Satunya Adalah Y Ukuran X Dan Y Ini Tadi Adalah Variable Yang Ada Di Tombol Start Oke Timenya Kita Kurangi Menjadi Satu Is Bisa Kita Ganti Misalkan Outback Ini Bisa Bebas Saja Oke Dan Nah Kalau Sudah Kita Cek Kalau Sudah Kita Cek Tombol Ini Kalau Saya Klik Nah Bisa Begitu Atau Mau Dibuat Yang Lain Juga Boleh Ini Elastic Misalkan Boleh Nah Setelah Itu Setelah Ada Action Untuk Tombolnya Bisa Digoyang Juga Goyang Apa Goyang Ada Gak Sipo Yang Gini Gak Ada Sinus Gak Tau Ini Ngawur Raja Nah Setelah Itu Kita Setelah Diklik Nanti Akan Loncat Ke Halaman Kedua Yaitu Adalah Main Menu Berarti Kita Tambahkan Disini Sistem Ketika Tombol Study Klik Loncat Ke Main Menu Ini Pilihnya Site Saya Lupa Namanya Layout 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 Go To Layout Nah Ini Go To Layout Layout Apa Layout Main Menu Ini Bisa Dibuat Banyak Masalah Nah Masalahnya Ada Masalah Nanti Sebelum Dia Goyang Goyang Sebelum Action Goyang Goyang Langsung Pindah Tuh Langsung Pindah Kenapa Karena Waktunya Waktunya Panjang Sementara Langsung Pindah Caranya Gimana Kita Bisa Tambahkan White Disini Sistem White White Nah Sistem White Disini Karena Dia Nunggu Satu Detik Berarti Kita Satu Detik Aja Oke Ini Kita Bisa Tarik Ke Atas Jadi Nunggu Goyang Dulu Baru Pindah Halaman Seperti Itu Nah Tung Begitu Ya Sip Mantap Kemudian Untuk Main Menu Di Main Menu Ini Kita Ini Bisa Nanti Di Edit Sesuaikan 18 Menit Oke Lanjut Di Main Menu Kita Nanti Akan Membuat Atau Menggunakan Ini Ya Tombol Tiga Tombol Ini Tapi Biar Videonya Tidak Kepanjangan Ini Saya Saya Cukupkan Sekian Kita Lanjut Ke Part 2 Biar Tidak Kepanjangan Oke Saya Akhiri Sementara Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh